Intro Haleluya Salam sejahtera buat kita semua Puji Tuhan Kita ada di malam ketiga lagi Pada hari ini Dalam semangat berdoa Dan sebagai bentuk rasa cinta dan hormat kita Kepada Rohul Kudus Semua yang mengasihi dan menghormati Rohul Kudus Lampaikan tangannya dan katakan Saya mengasihi Rohul Kudus Lebih keras lagi Dua, tiga Saya mengasihi Rohul Kudus Orang yang mengasihi Rohul Kudus Dikasihi oleh Rohul Kudus Orang yang menyayangi Rohul Kudus Dikasihi oleh Rohul Kudus Sebagai tanda Dan fakta bahwa kita Mengasihi Rohul Kudus Maka kita bersama-sama datang berhimpun disini Untuk berdoa Menikmati Kuasa Dan kasih dari Rohul Kudus Semua katakan Haleluya Kasih tepuk tangan yang paling keras Dengan sorangan Buat Tuhan Yesus Haleluya Malam ketiga ini Kita akan bahas Tentang Roh Kudus Murka Ini akibatnya Roh Kudus Mara Inilah akibatnya Kita semua bertekad membuat Roh Kudus itu Senang Gembira Bersuka cika karena melihat Tingkah kita Dan perbuatan kita Tak ada satu pun dari antara kita yang Mau memancing Amarah Rohul Kudus Tapi semua kita Akan menunjukkan Dan berperilaku Berbuat Dan berkata-kata Semuanya Untuk Menghormati Memuja Meninggikan Roh Kudus Katakan Amen Sambil menganggukkan kepala Dua tiga Amen Lagi dua tiga Amen Nomor satu Roh Kudus Meninggalkan manusia Dicatat dalam Kejadian 6 Ayat 3 Berkirmanlah Tuhan Rohku tidak akan selama-lamanya Tinggal dalam manusia Karena Manusia itu adalah Daging Tetapi umurnya Akan 120 Tahun saja Peristiwa ini Adalah peristiwa Nabi Nuh Atau peristiwa Orang-orang Di zaman Nabi Nuh Dimana kita tahu Bersama Di zaman Nabi Nuh Orang-orang Melakukan Begitu Banyak Dosa Tingkat Kriminal Begitu Tinggi Perlanggaran Moral Begitu Banyak Dan itu Menyinggung Perasaan Tuhan Bahkan Dalam catatan Alkitab Tuhan berkata bahwa Menyesalah Tuhan Bahwa dia Menjadikan manusia Maka Sebagai Reaksi keras Terhadap Kelakuan Busuk Dosa Dan Kejahatan manusia Maka Ayat ini Muncul Rokut Rokut Tidak akan Selama Lamanya Tinggal Dalam Manusia Padahal Kita tahu Bersama Tuhan Menciptakan Manusia Menghembuskan Nafasnya Kedalam Manusia Karena Tuhan Ingin tinggal Selama Lamanya Di dalam Diri Manusia Akan tetapi Karena Dosa Rencana itu Dibatalkan Sehingga Tuhan Memberikan Reaksi Dengan Berkata Rokut Tidak akan Tinggal Selama Lamanya Dalam Manusia Perhatikan Baik-baik Ini Semua Kita Disayap Menerah Kudus Bahkan Rokut Kudus Memenuhi Kehidupan Kita Maka Untuk Itu Kita Jaga Pelihara Rokut Kudus Ini Agar Rokut Kudus Tetap Tinggal Di Dalam Kitab Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Ini Adalah Reaksi Dimana Tuhan Membangun Jarak Dengan Manusia Karena Dosa Dia Mengambil Posisi Untuk Disini Katakan Tinggalkan Manusia Tidak Lagi Mau Bersama Sama Dengan Manusia Kita Mesti Hati-hati Dalam Gerak Kita Perbuatan Kita Tingkah Kita Perbuatan Kita Pastikan Bahwa Kita Tetap Ada Pada Posisi Bersama Sama Dengan Tuhan Nah Disini Saya Ambil Sebuah Kata Karena Itu Tuhan Membatasi Usia Manusia Disini Dijelaskan Umurnya Akan 120 Tahun Saja Tuhan Bikin Pembatasan Usia Artinya Tuhan Membuat Manusia Itu Berumur Pendek Rohnya Keluar Rohnya Meninggalkan Manusia Itu Memberikan Efek Buruk Terhadap Raga Manusia Terhadap Diri Manusia Tubuh Manusia Kan Cepat Lelah Gampang Diserat Penyakit Dan Cepat Meninggal Dibatasi 120 Tahun Saja Ini Merupakan Hukuman Langsung Tindakan Dari Tuhan Sebagai Bentuk Reaksinya Terhadap Dosa Dengarkan Baik-baik Haleluya Mari kita Dekatkan Diri kita Kepada Tuhan Dari hari Ke hari Rapatkan Hidup Kita Dengan Tuhan Dari Saat Kesaat Supaya Kita Tetap Bersama Sama Dengan Roh Kudus Dan Roh Kudus Tidak Meninggalkan Kita Tapi Terus Bersama Sama Dengan Kita Memimpin Kita Menjaga Kita Memelihara Kita Menghentar Kita Dan Membawa Kita Sampai Kepada Tujuan Berikan Berikan Tepuk Tangan Kepada Tuhan Katakan Haleluya Yang Kedua Kalau Roh Kudus Marah Atau Murka Ini Akibatnya Roh Kudus Mundur Dari Manusia Di Dalam 1 Samuel 16 14 Tetapi Roh Tuhan Telah Mundur Daripada Saul Dan Sekarang Ia Diganggu Oleh Roh Jahat Yang Daripada Tuhan Apa Disini Ini Tentang Seorang Raja Yang Memiliki Postur Tubuh Paling Tinggi Dari Semua Orang Israel Paling Ganteng Dari Semua Orang Israel Paling Gagah Dari Semua Israel Paling Perkasa Dari Semua Orang Israel Maka Dia Dipilih Untuk Menjadi Pemimpin Israel Dan Dia Dilantik Untuk Menjadi Raja Israel Jadi Jelas Dia Ini Orang Pilihan Ada Catatan Di dalam Alkitab Bawa Saul Itu Kepenuhan Seperti Nabi Rokudus Juga Memenuhi Dia Ada Di Dalam Dia Dan Dia Direstui Untuk Menjadi Pemimpin Menjadi Leader Dari Orang Israel Pemimpin Pemerintahan Pemimpin Perang Dan Pemimpin Yang Dihormati Dan Dihargai Karena Roh Tuhan Ada Padamu Tapi Pada Satu Ketika Kebencian Memenuhi Dirinya Hatinya Penuh Dengan Angkara Murka Iri Hati Dan Juga Kedengkian Terhadap Seorang Yang Bernama Daud Dia Melancarkan Serangan Serangan Untuk Membunuh Daud Dia Merancang Cara Untuk Membunuh Daud Dia Berniat Untuk Melenyapkan Daud Akhirnya Dia Sampai Pada Dosa Bersekutu Dengan Roh Peramal Mencari Pertolongan Kepada Setan Kepada Iblis Kepada Kuasa Kegelapan Ini Menimbulkan Amarah Besar Di hati Tuhan Dan Dicatat Disini Bahwa Roh Tuhan Telah Undur Daripada Saul Padahal Inilah Kekuatannya Memimpin Inilah Kekuatannya Menjadi Seorang Petempur Dan General Israel Tapi Karena Dosa Maka Roh Kudus Undur Dari Depadanya Karena Kejahatan Kejahatan Yang Bertumpuk Di dalam Hatinya Roh Kudus Mundur Daripadanya Ini Warming Untuk Kita Semua Perinatan Bagi Kita Semua Jangan Pelihara Kebencian Jangan Pelihara Iri Hati Jangan Memelihara Kedengkian Jangan Berani Melakukan Kontakt Dengan Kuasa Kegelapan Berhubungan Dengan Roh Roh Jahat Tapi Mari Kita Mendekat Dan Melekat Kepada Tuhan Jangan Sampai Kasus Dari Raja Saul Menimpa Kita Puji Tuhan Kita Tidak Akan Seperti Saul Katakan Amen Haleluya Kita Sama Sama Seperti Dau Hidup Dipimpin Oleh Roh Kudus Hidup Disertai Oleh Roh Kudus Dan Hidup Bertobat Tunduk Menyerah Kepada Roh Kudus Maka Dia menjadi Raja Perkasa Yang Luar Biasa Melebihi Saul Dan Fakta Fakta Selanjutnya Saul Kesurupan Dia Dikanggu Oleh Roh Jahat Dikanggu Oleh Roh Jahat Haleluya Di tengah-tengah Kesulitan Bumi Masyarakat Hari-hari Ini Mari kita Lebih Mendekatkan Hidup Kita Kepada Tuhan Pasrah Tunduk Hormat Patuh Pada Roh Kudus Dengan Demikian Kita menjadi Manusia-manusia Unggul Yang dapat Keluar Dan Belitan Permasalahan Kehidupan Haleluya Yang Ketiga Roh Kudus Itu dapat Ditarik Kalau Roh Kudus Semara Roh Kudus Semurka Ini Akibatnya Yang ketiga Roh Kudus Ditarik Ditarik Dari Hidup Manusia Dengan Pernah Main-main Mari kita Menjadi Adat Tuhan Yang setia Sama Tuhan Marilah Pula kita Menjadi Hambah Tuhan Yang setia Sama Tuhan Haleluya Supaya Perjuangan Perjuangan Kita Sebagai Anak Tuhan Tidak sia-sia Makin Lama Makin Cinta Tuhan Makin Lama Jadi Anak Tuhan Makin Mengasihi Tuhan Semua Katakan Amen Dan berikan Tepu tangan Buat Raja Di atas Segala Raja Haleluya 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 Dalam Ayub 34 Ayat 14 Kita Periksa Kebenaran Alkitab ini Untuk Menjadi Pelajaran Penting Bagi kita Jikalau Ia Menarik Kembali Rohnya Dan Mengembalikan Nafasnya Padanya Maka Binasalah Bersama-sama Segala Makhluk Hidup Dan Kembalilah Manusia Kepada Debu Ini Tentang Bagaimana Roh itu Ditarik Ditarik Kita Perlu Bantuan Orang Di rumah Misalkan Di toko Perusahaan Tapi Ada Satu Ketika Orang Tua Menarik Orang Yang Membantu Kita Pulang Maka Kita Kehilangan Tenaga Yang Membantu Kita Kita Punya Keluarga Dekat Yang Kita Sayang Karena Rajin Tapi Satu Ketika Ia Ditarik Oleh Tuhan Pulang Ke Rumah Bapak Kita Tentu Saja Sedih Sekali Ditimpa Oleh Dukalara Yang Seperti Ini Ada Satu Ketika Ada Suatu Saat Roh Ditarik Dari Manusia Dan Manusia Itu Menjadi Debu Seperti Urayan Tadi Malam Dan Ini Bukan Hak Kita Yang Ngatur Kehidupan Adalah Tuhan Yang Urus Kematian Adalah Tuhan Di Antara Kehidupan Dan Kematian Adalah Merupakan Jangka Waktu Durasi Waktu Bagi Kita Untuk Bekerja Melayani Untuk Mengabdikan Diri Kepada Tuhan Untuk Berdoa Untuk Menyembah Kepadanya Dan Menghormati Tuhan Kurul Waktu Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Adalah Kesempatan Emas Bagi Kita Kesempatan Indah Bagi Kita Untuk Berkarya Berbuat Melakukan Apa Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Sebab Pada Saatnya Nanti Bapak Ibu Sekalian Sudara Sudara Tuhan Tarik Rohnya Tuhan Ambil Rohnya Yang Dia Titip Pada Masing-masing Kehidupan Pada Masing-masing Kita Haleluya Hargai Tuhan Hargai Kemurahannya Hargai Cinta Dan Pertolongannya Jangan Sampai Salah Jangan Sampai Keliru Hormati Tuhan Dalam Kehidupan Ini Karena Kehidupan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Adalah Kehidupan Yang Sangat Berharga Sangat Berharga Setiap Yang Hidup Harus Menghormati Harus Menyinggikan Harus Membesarkan Nama Tuhan Karena Yang Nomor Satu Dalam Kehidupan Kita Bukan Harta Benda Tapi Yang Paling Nomor Satu Ialah Tuhan Dan Rohnya Yang Ada Di Dalam Haleluyah Angkat Dua Tangan Muka Atas Berikan Penyembahan Satu Menit Kepada Tuhan Jangan Ada Satupun Mulut Yang Diam Semua Mulut Menghormati Tuhan Dan Meninggikan Tuhan Katakan Haleluyah Hormati Rohol Kudus Hormati Dia Katakan Puji Tuhan Haleluyah Haleluyah Yesus Tuhan Roh Kudus Indah Bapak Mulia Pujilah Tuhan Dari Mulutmu Sendiri Hormati Tuhan Dari Hatimu Sendiri Besarkan Tuhan Dari Pikiranmu Sendiri Puji Tuhan Kasih tepuk tangan yang paling meriah Yang paling meriah Yang paling meriah Untuk Sang Raja Dan Tuhan Kita Yang keempat Atau yang terakhir Roh Kudus Semarang Roh Kudus Murka Ini Akibatnya Yang keempat Roh Kudus Bisa Diambil Dari kita Roh Kudus Adalah Anugerah Terbesar Untuk hidup manusia Roh Kudus Adalah Kekuatan Yang Paling Dinamis Yang diberikan Kepada manusia Roh Kudus Adalah Penolong Ajaib Yang diberikan Kepada manusia Roh Kudus Adalah Penghibur Sejati Sejati Yang diberikan Kepada manusia Roh Kudus Adalah Kekuatan Edukatif Yang diberikan Untuk Mengajar Dan Mendidik Kita Roh Kudus Adalah Kekuatan Spiritual Yang diberikan Kepada Kita Yang berdoa Abah ya Bapak Yang berdoa Untuk kita Amen Amen Tetapi ada Satu peristiwa Ini Tercermin Secara jelas Dalam Doa Raja Daud Maslul 51 Ayat 13 Janganlah Membuang Aku Dari Hadapanmu Dan Janganlah Mengambil Rohmu Yang Kudus Daripadaku Haleluyo Doa Seorang Daud Dia Merasa Rugi Dan Gagal Kalau Roh Kudus Dicabut Dari Dalam Hidupnya Oh Dia menjadi Tidak berarti Apa-apa Kalau Roh Kudus Diambil Daripadanya Dia Bukan Apa-apa Dan Siapa-siapa Kalau Roh Kudus Diambil Daripadanya Dia Tenar Dia Kaya Namanya Besar Dan Dia Perkasa Dia Raja Yang Dihormati Dan Dihargai Tetapi Dia Berikan Kesaksian Begini Jangan Ambil Rohmu Yang Kudus Dari Dalam Hidupku Karena Dia Tau Yang Paling Berharga Dalam Kehidupannya Ialah Roh Kudus Sama Dengan Kita Kita Juga Berkata Jangan Ambil Rohmu Yang Kudus Daripadaku Karena Kita Semua Tau Bahwa Roh Kudus Itu Mempunyai Nilai Paling Tinggi Dalam Kehidupan Kita Masing Masing Sebagai Gerija Sebagai Anak Tuhan Juga Sebagai Hambat Tuhan Tolong Dengarkan Baik Baik Berserulah Kepada Tuhan Jangan Sampai Roh Nya Yang Kudus Diambil Daripada Kita Artinya Begini Bangun Hubungan Dengan Roh Kudus Bangun Komun Komunikasi Dengan Roh Kudus Akrabkan Hati Pikiran Dan Tubuh Kita Dengan Roh Kudus Supaya Roh Kudus Semakin Mengasihi Kita Sementara Saya Bicara Dua Menit Kedepan Engkau Mulai Kontakt Dengan Roh Kudus Engkau Mulai Berdoa Supaya Kita Diliputi Oleh Roh Kudus Kita Akan Gagal Kalau Kita Tidak Bersama Sama Dengan Roh Kudus Hancur Kalau Kita Tidak Ditemani Oleh Roh Kudus Patah Kalau Kita Tidak Melekak Dengan Roh Kudus Putus Asah Kalau Kita Tidak Bergaul Dengan Roh Kudus Tidak Sampai Ditujuan Atau Gagal Kalau Kita Tidak Ada Bersama Sama Dengan Roh Kudus Sementara Engkau Mulai Membangun Hidup Doamu Letakkan Tangan Mu Di Hati Lagi Semua Berdiri Berdiri Hal Kudus Kita Berdiri Di Berdiri Allah Kita butuh rohon kudus Kita sangat merindu kepada rohon kudus Kita sangat mencinta Seperti engkau mau ngapai sesuatu Seperti engkau mau ngapai sesuatu Itulah roh suci Rok suci lambaikan tanganmu sekarang Bapai lambaikan tanganmu Ini tangan-tanganin butu Angin tanganin kama Kuasa 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 Semua yang kuasa Yapi pante kosta heranlah Yapi pante kosta heranlah